Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok 2 Yang beranggotakan 2 orang Yaitu saya sendiri Junayo Iga Fahriji Dan juga Muhammad Fahri Zalanam Yang akan mempresentasikan Hasil diskusi kami yang berjudul Perilaku Ekonomi Islam Konsumsi Kebutuhan-kebutuhan hidup yang sangat penting Bagi kehidupan manusia yang apabila Tidak terpenuhi manusia Tidak dapat hidup Kebutuhan-kebutuhan tersebut ialah Seperti makanan, pakaian, maupun tempat tinggal Ciri-ciri pengertian konsumsi itu sendiri Ialah yang pertama Benda-benda yang dikonsumsi ialah Benda ekonomi atau benda yang Untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan Kemudian yang kedua Benda yang dikonsumsi ditujukan Untuk memenuhi kebutuhan hidup Manfaat atau nilai ataupun Volume benda-benda yang digunakan Tidak tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur Apabila suatu barang atau jasa dapat dikonsumsi Untuk memenuhi kebutuhan manusia Berarti barang atau jasa tersebut dapat digolongkan menjadi dua Yaitu nilai pakai dan juga nilai tukar Nilai pakai sendiri ialah kemampuan suatu barang Untuk dapat dipakai dalam memenuhi kebutuhan Seperti sebuah buku teks pelajaran ekonomi Dapat dipakai oleh seorang siswa untuk dibaca dalam rangka Memenuhi kebutuhannya Akan ilmu ekonomi Kemudian nilai tukar Nilai tukar ialah kemampuan Suatu barang untuk dapat ditukar dengan barang lain Baik ditukar dengan uang Ataupun dengan benda lainnya Kemudian teori Perilaku konsumen dalam ekonomi islam Pada kenyataannya Kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh nilai guna atau utility Barang dan jasa yang dikonsumsi Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen Ataupun yang mempengaruhi perilaku konsumen Yang pertama Pengaruh kebudayaan yang mencakup kultur, subkultur, dan kelas sosial Kemudian yang kedua Pengaruh sosial yang mencakup kultur rujukan atau kelompok rujukan Keluarga, peran, dan status sosial Kemudian yang ketiga Pengaruh personal yang mencakup usia, tahap, daur hidup, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, keperibadian, dan konsep diri Kemudian yang terakhir Pengaruh psikologi yang mencakup motivasi, persepsi, leaning, kepercayaan, dan sikap Selanjutnya perilaku konsumen muslim Merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan aktivitas membeli Dan menggunakan produk, barang, dan jasa Dengan memperhatikan keidah ajaran Islam dan berguna bagi kemaslahatan umat Ciri-ciri perilaku konsumen muslim itu sendiri ialah Yang pertama Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas Seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan Tingkat kepuasan berkonsumsi sebagai kebutuhan bukan sebagai keinginan Kemudian yang kedua Suatu tingkat kepuasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah satu atau dua pilihan Namun suatu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh kemaslahatan yang dihasilkan Kemudian yang ketiga Seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang subahat Apalagi barang-barang yang sudah jelas haramnya Kemudian yang terakhir Seorang muslim tidak membelanjakan hartanya secara berlebihan Dan tidak membeli barang di luar jangkauan penghasilannya Sekian yang saya dapat sampaikan Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kelompok saya Selanjutnya adalah teori perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional Teori perilaku konsumen belajar ini mengenai bagaimana manusia memilih antara Berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya Prinsip ekonomi dalam islam ada lima Yang pertama prinsip keadilan Yang kedua prinsip kebersihan Yang ketiga prinsip kesederhanaan Yang keempat prinsip kemurahan hati Yang kelima adalah prinsip moralitas Yang pertama prinsip keadilan Dimana prinsip syariat ini mengandung arti ganda yang penting Mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak dilarang hukum Misalnya dalam soal makanan dan minuman yang terlarang adalah Darah Daging binata yang telah mati sendiri Daging babi Daging binata yang ketika disembelen Diserukan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala Dengan maksud mempersembahkan sebagai Kurban untuk memuja berhala dan Tuhan-Tuhan lain Yang kedua prinsip kebersihan Syarat yang kedua ini maksudnya adalah harus baik dan cocok ketika dikonsumsi Makanan dan minumannya tidak kotor maupun menjijikan sehingga tidak merusak selera Karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan Selanjutnya prinsip kesederhanaan Prinsip ini mengatuk perilaku manusia mengenai makanan dan minuman dari sikap yang tidak berlebihan Yang berarti jangan makan secara berlebihan Prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi Yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk mengejut produksi dan pertumbuhan Semakin banyak permintaan maka semakin banyak barang yang diproduksi Disinilah kemudian timbul pemerasan penindasan terhadap buruh agar harus bekerja tanpa mengenal batas Waktu guna memenuhi permintaan Dalam Islam justru berjalan sebaliknya Dalam Islam menganjurkan suatu cara konsumsi yang moderat, adil, dan proporsional Yang selanjutnya yang keempat adalah prinsip kemurahan hati Yang dimaksud disini adalah dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum Makanan yang halal yang telah disediakan oleh Tuhan Selama maksudnya adalah untuk keberlangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan Menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dan dalam tuntunannya Yang terakhir adalah prinsip moralitas Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan berakhirnya Yang ini untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual Seorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan sesudah makan Dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep ini menempatkan manusia sebagai hamba Allah Yang bertugas untuk beribadah dan sebagai halifatullah yang harus mengemban amanah Dalam meraksanakan kegiatan memakmurkan atau lima roh bumi sebagai aktivitas duniawi Maka kegiatan konsumsi yang merupakan bagian dari aktivitas duniawi Harus masuk ke dalam tugas seorang Muslim secara keseluruhan Sehingga tidak ada pemisahan antara urusan duniawi dan uhrawi Antara ekonomi dan agama Hal ini mencerminkan keseimbangan yang menjadi prinsip mendasar dalam ajaran besar Mungkin itu papan dari kami, terima kasih